Karena ada apa, diinginkan ada interaksi. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU juga di KPP. Ini kalau sampai ada keturan, KPU siap-siap saya di KPP-kan. Ini ahlinya hukum pemilu, Habibur Rahmani. Sejak 2009, 2014, 2019, 2024. Memang, preferitnya adalah di hadap presiden. Nah, ini yang menarik. Udahlah, kita tahu template-nya sudah seperti itu. Sama seperti paparan Bapak Nas. Jadi, ketika itu dipertanyakan kembali, jawaban ini di kebun binatang. Jadi, kalau yang disampaikan oleh jawab pres 02, maaf-maaf. Itu lebih pada kalau saya berpantun, Jatah Sembong, Bok Pacul. Kita sebelumnya, itu mendapatkan curahan proyek lebih banyak dibandingkan Gibran. Hari ini, saya telpon kepada sahabat saya, senior saya, Bapak F.E. Gadi Rudiatmo, untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Gibran. Dan saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan konfirmasi saya lewat telepon dengan Pak F.E. Gadi Rudiatmo berikut ini. Pak, saya singkat saja mengkonfirmasi. Gibran tadi malam bilang bahwa Pali Kota sebelumnya lebih banyak mendapatkan bantuan dari pusat. Apa benar, Pak? Bohong, bohong, bohong. Ya enggak lah, saya sana nyari sendiri kok. Kalau itu kan enggak pernah dia, enggak pernah nyari. Janya sekarang, Pak. Kok dia mengatakan dia lebih banyak, kok yakin kenapa ya? Ya. Akibat terlalu emosional dan tidak mampu mengendalikan diri, Gibran jadi viral kembali karena bangkit dari podium, lalu mengayunkan kedua tangannya berulang-ulang ke atas, mirip seorang pemandu sorak. Kalau dilihat, memang banyak catatan dari keberhasilan Gibran menguasai panggung debat Cawapres. Pada debat Cawapres, sebenarnya para pengamat banyak yang sudah menduga bahwa Gibran akan tampil habis-habisan pada debat kedua. Mengapa? Ia ingin mengambil momentum surprise publik terhadap dirinya yang dianggap sebaliknya tidak bisa ngomong dan berdebat. Meski pada dasarnya benar, Gibran tidak terbiasa berbicara, memaparkan sesuatu yang penuh analisa. Namun hal tersebut dapat di-cover dengan berbagai cara. Pertama, menghafalkan apa yang harus disampaikan. Ini bisa terlihat dari penataan kata yang mirip dengan bahasa teks, bukan bahasa lisan. Penarikan nafas untuk mengambil judul sambil mengingat juga terlihat jelas, sehingga dapat mengaturan mana koma dan mana titik. Sangat mengalami lupa. Gibran dengan cepat melanjutkan pada penjelasan berikutnya. Cara kedua, Gibran tidak berada pada satu titik berdiri, melainkan berjalan atau berpindah posisi berdiri. Hal ini guna menghindari penonton fokus pada gimmicknya yang monoton, jika hanya di podium. Sekaligus juga berupaya menampilkan citra percaya diri yang dianggap santai. Padahal terlihat jelas, Gibran beberapa kali menelan ludah yang menunjukkan sesungguhnya dia grogi. Mengubah mimik wajah kadang mencoba senyum sendiri dan kadang sampai mengerut wajah serius. Perubahan-perubahan mimik wajah ini menunjukkan dirinya tidak tenang. Atau kadang juga cepat mengambil mimik seperti ingin segera menjawab lawan debatnya. Contoh saja soal pernyataan Gibran bahwa gelontoran proyek pusat jauh lebih banyak sebelum Gibran menjabat. Cara ketiga yang ia lakukan adalah menyerang dengan topik yang kira-kira tidak dikuasai lawan. Cara ini tentu berhasil mengalihkan perhatian penonton terhadap substansi bahasan. Perhatian penonton yang awalnya ditujukan kepada Gibran beralih kepada lawan debat. Terlebih ketika Gibran berhasil mendegradasi lawan dengan meledeknya. Misalkan saat berdebat dengan Caimin, Gibran sempat mengindir Caimin dengan mengatakan aneh serta maaf. Jika pertanyaannya sulit. Cara terakhir, Gibran harus menyemangati dirinya sendiri dengan melakukan gaya memprovokasi supporternya agar berteriak mendukungnya. Alhasil, tindakannya tersebut tuai ancaman dari KPU. Tapi yang mengejutkan, ancam-mengancam perilaku yang tidak baik. Namun kini sudah dianggap biasa bahkan harus dilakukan jika pihaknya merasa dirugikan. Terlebih oleh mereka yang memiliki kuasa atau kalangan elit. Mengancam kepada pihak yang berbuat salah. Mungkin masih bisa diterima. Nah ini mengancam kepada pihak yang punya wawenang. Jika punya wawenang menegur karena sudah menabrak aturan, maka pihak yang ditegur akan mengancam KPU. Akibat terlalu emosional dan tidak mampu mengendalikan diri, Gibran jadi viral kembali karena bangkit dari podium, lalu mengayunkan kedua tangannya berulang-ulang ke atas, mirip seorang pemandu sorak. Kalau dilihat, memang banyak catatan dari keberhasilan Gibran menguasai panggung debat Jawa Press. Pada debat Jawa Press, sebenarnya para pengamat banyak yang sudah menduga bahwa Gibran akan tampil habis-habisan pada debat kedua. Mengapa? Ia ingin mengambil momentum surprise publik terhadap dirinya yang dianggap sebaliknya tidak bisa ngomong dan berdebat. Meski pada dasarnya benar, Gibran tidak terbiasa berbicara, memaparkan sesuatu yang penuh analisa. Namun hal tersebut dapat di cover dengan berbagai cara. Pertama, menghafalkan apa yang harus disampaikan. Ini bisa terlihat dari penataan kata yang mirip dengan bahasa teks, bukan bahasa lisan. Penarikan nafas untuk mengambil judul sambil mengingat juga terlihat jelas, sehingga dapat mengaturan mana koma dan mana titik. Sangat mengalami lupa. Gibran dengan cepat melanjutkan pada penjelasan berikutnya. Cara kedua, Gibran tidak berada pada satu titik berdiri, melainkan berjalan atau berpindah posisi berdiri. Hal ini guna menghindari penonton fokus pada gimmicknya yang monoton, jika hanya di podium. Sekaligus juga berupaya menampilkan citra percaya diri yang dianggap santai. Padahal terlihat jelas Gibran beberapa kali menelan ludah yang menunjukkan sesungguhnya dia grogi. Mengubah mimik wajah kadang mencoba senyum sendiri, dan kadang sampai mengerut wajah serius. Perubahan-perubahan mimik wajah ini menunjukkan dirinya tidak tenang, atau kadang juga cepat mengambil mimik seperti ingin segera menjawab lawan debatnya. Contoh saja soal pernyataan Gibran bahwa gelontoran proyek pusat jauh lebih banyak sebelum Gibran menjabat. Cara ketiga yang ia lakukan adalah menyerang dengan topik yang kira-kira tidak dikuasai lawan. Cara ini tentu berhasil mengalihkan perhatian penonton terhadap substansi bahasan. Perhatian penonton yang awalnya ditujukan kepada Gibran, beralih kepada lawan debat. Terlebih ketika Gibran berhasil mendegradasi lawan dengan meledeknya. Misalkan saat berdebat dengan Chai Min, Gibran sempat mengindir Chai Min dengan mengatakan aneh serta maaf jika pertanyaannya sulit. Cara terakhir, Gibran harus menyemangati dirinya sendiri dengan melakukan gaya memprovokasi supporternya agar berteriak mendukungnya. Alhasil, tindakannya tersebut tuai ancaman dari KPU. Tapi yang mengejutkan, ancam-mengancam perilaku. Terima kasih telah menonton!